Saya Dioripa Yumara, pada hari ini tanggal 23 Agustus 2002 menyatakan, mengurutkan diri sebagai kuasa hukum penyatera dari Anjel Elga Sebagai mana surat Sore, pada hari ini saya Dioripa Yumara Sebagai kuasa hukum penyatera dari Anjel Elga Dan dalam kasus kripto yang terdahulu pernah kami laporkan Yaitu kasus kripto dengan telapor adalah Kevin dan Claudia Dengan telapor adalah Kevin dan Claudia Dan di sebelah saya adalah saudara Tatalin Sebab tangan saya adalah saudara Ozi Saputra Pada hari ini saya sebagai kuasa hukum dari Anjel Elga Sehubungan dengan banyaknya sindiran-sindiran yang diberikan kepada saudara Tatalin dan kepada saya Dan kepada saudara Ozi dari Instagramnya Anjel Elga Maka dengan ini, karena kami sebenarnya membantu yang bersangkutan dalam hal Menyelesaikan persoalannya dia Sebagai korban dari kripto Tapi kemudian tim kami ini, para saksi Tata dan Bangunzi Kemudian disindir-sindir di Instagram Maka ketika mereka mengeluk kepada saya dan mereka menyatakan ingin mundur sebagai saksi Ingin mundur sebagai saksi dari wilayah Anjel Elga Saya perlu sampaikan perkara tindak pidana penipuan ini yang korban dari Anjel Elga Adalah sebenarnya perkara tindak pidana penipuan tapi sifatnya privat Artinya korbannya Anjel Anjel sebenarnya harus butuh saksi untuk menguatkan apa yang disampaikan dalam laporannya Yaitu saudara saksi Tata dan saudara saksi Ozi Tapi pada kenyataannya, kami yang, apa, para saksi ini yang sudah membantu sebenarnya lupa Berhadiri, Pak, membantu sebenarnya lupa Anjel Supaya dia bisa tertolong sebagai korban kripto Ternyata dia malah menyindir Para saksi artinya menjadi pahlawannya dia sebenarnya Artinya dia nggak tahu diri Dia, pahlawannya dia sendiri pun disindir-sindir, diina-ina Silahkan baca di Instagram di Anjel Nah, saya dengar dari mereka, mereka minta mundur Oke, kita question face Kedua, karena posisi ini dan posisikan ada juga penipuan dan pengelapan Dari dana saya yang saya akan beri Jum, termasuk pembelian barang-barang Maka, saya Dori Banyuara pada hari ini tanggal 23 Agustus 2002 Menyatakan, mengurutkan diri sebagai kuasa hukum penyatera dari Anjel Elga Sebagaimana surat kuasa tetangga 19 Mei 2002 Saya sampaikan surat penguruan ini langsung kepada pimpinan penyidik Orang secara selatan Artinya, secara projusnya memang mereka yang berwenang Wajib menerima surat ini Kemudian, pada hari ini juga Saya dengan kurir akan mengirimkan surat penguruan diri Melalui secara langsung kepada Anjel Di rumahnya Kalau dia tidak ada, anggap saja surat ini sebagai pemberituan sempurna kepada Anjel Elga, karena ini kan surat ini pasti sampai lewat publikasi Jadi, ini dianggap sudah sah Oke Berikutnya Saya lanjutkan kepada penyataan langsung dari para saudara Tata Dan saudara Osi Mengenai alasan mereka mengundurkan diri sebagai saksi dari Anjel Elga Silahkan Silahkan kata-kata Saya mulai hari ini juga Menundurkan diri untuk menjadi saksi dalam kasus kripto dari Anjel Dan alasannya karena memang saya sudah mendapat penyaman Dengan apa yang biar mempunyai kepada semua masyarakat Kepada sebaikan sosial Saya mau mengundurkan diri ini Tidak ada keterpaksaan Tapi memang saya terlibat Karena saya tidak mau ada masalah apapun sama diri Oke, lanjut Tapi sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri yang ada kesehatan Kalau komunikasi pasti Karena kita bersahabat Tapi gimana pun Saya tidak memperlebar masalah ini untuk lebih lebar lagi Karena gimana pun desa Saya tidak perlu membicarakan apapun Saya tidak pernah membicarakan apapun Di belakang tentang dia yang menjelek-jelek sama siapapun Saya lebih baik saya tidak Artinya Mbak Injel sendiri sudah tahu ya Kalau misalnya Bang Ingi mengundurkan sebagai saksi? Mungkin dia tidak tahu Tapi saya sendiri memang Dengan diri saya memang tidak mau ada Memberikan keelumban buat hidup saya lagi Karena saya pikir Gimanapun selama lebih dari 10 tahun saya bersahabat dengan dia Secara baik Dan saya tidak pernah ada masalah sama dia Dan saya pikir ini saya sendiri agak shock Dengan statement yang Shock apa shock? Shock Dengan apa yang dia lontarkan ke media Dan saya turut di dunia Dengan menjelek sama saya di social media Dan itu jelas sekali Tapi ya saya pikir Gimanapun dia sahabat saya Saya maaf sekali Saya ikhlas sekali Duduk perkara seperti apa sih? Saya tidak tahu Saya tidak tahu seperti itu Duduk perkara Sementara Silahkan kembang Masih Bung Masih gimana? Sama seperti Tata Saya juga menurutkan diri Karena juga merasa tidak nyaman Karena disini Saya agak tersinggung Karena membawa tamat keluarga Bagaimanapun kan Ibunya Tata itu Adik ibunya saya Jadi harus saya memberikan Tata Bagaimanapun Tata ini adik saya Adik sepukur saya Ada komunikasi terakhir dengan Mbak Ingoji? Terakhir itu Ada sih Sebelum mungkin saya di vlog kali ya Tapi dia tidak marah Dia tidak ingin Dia memang baik-baik Dia menanyakan kenapa Tata Menyampaikan Dia menanyakan Gini Tata itu ngomong apa ya Sama Bang Deolipa gitu Saya juga bingung Apa ya Kita juga tidak tahu Apa masalahnya juga kita Saya tidak tahu masalahnya juga Dan silahkan tanya Sama Bang Deolipa Apakah saya pernah berbicara Tidak sama sekali Bang Oji apa Pemunduran diri Bang Oji Masuk ke Kasusnya Bang Deolipa Yang soal penggelapan itu Itu bukan Ini soal kripto ya Nanti saya bicara sebentar lagi Berarti masalahnya Tidak tahu nih Apa awalnya Saya tidak pernah menceritakan Apapun tentang Artis tersebut Saya tidak pernah berbicara Apapun yang jelek tentang dia Karena gimana pun Seperti saya bilang sebelumnya Dia adalah teman saya Sahabat saya sekian lalu Tapi saya maafkan Dengan tudingan-tudingan dia Saya pikir Mungkin dia lagi emosi Karena Dimanapun Saya yang di tempat tumpahan emosi Ya udah saya Gak apa-apa Saya ikut saja Tapi katanya sempat ada sindiran Sindirannya seperti apa Ucap lihat sendiri Di media sosial Yang paling gak bisa saya trio Itu sindirannya Kita kalau ini gak makan Gimana 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 Saya tidak masalah Dengan mengucapkan Sejelek apapun Tentang saya Karena saya bilang lagi Dia adalah sahabat saya Gimana pun Sahabat itu seperti cermin Ketika dia menonjok saya Dengan keras Seperti ini Antara dua Dia yang terluka Atau Tangan yang terluka Atau wajah yang terluka Itu Saya pikir lagi Itu bersahabat Dengan dia pikir Saya sudah ikhlaskan Seperti bercermin Yang kalau sudah retak Dia sudah cantik lagi Itu berkaca Terima kasih